What's up guys, welcome back to my youtube channel Again, again, and again Balik lagi sama gue, Eksan Silvikar Ya, di video kali ini gue akan ngebahas Perbedaan antara iCloud Storage Dan iPhone Storage Ternyata banyak banget yang belum paham Dan salah kapra dalam menanggapi iCloud Storage dan iPhone Storage Mari gue jelaskan, nonton video ini sampai selesai Langsung aja, check this out guys Intro Ya, di tangan gue sudah ada 2 device iPhone XR dan iPhone 14 Pro Dimana storage-nya berbeda Untuk yang iPhone XR ini storage-nya di 64GB Dan yang 14 Pro ini storage-nya di 128GB Untuk iPhone Storage Tetapi untuk iCloud Storage-nya Mereka berdua sama-sama dengan Apple ID yang sama Jadi tentunya iCloud Storage-nya akan sama Oke, gue akan langsung aja jelasin satu per satu Mulai dari iPhone Storage terlebih dahulu Ya, sebenernya iPhone Storage itu apa? iPhone Storage adalah storage yang ada pada iPhone iPhone kita Bisa kita katakan penyimpanan yang ada pada device Jadi penyimpanan itu tidak ada di mana-mana Cuma hanya ada di device kita Jadi kalau kita ke setting Lalu kita pergi ke general disini Atau dalam bahasa Indonesia-nya umum Kita pergi Lalu kita pilih yang iPhone Storage disini Penyimpanan iPhone Ya, disini kalian bisa lihat perbedaannya Kedua device ini memiliki kapasitas yang berbeda Yang 164GB iPhone XR dan yang 14 Pro isinya 128GB Sebenernya kalau secara nggak langsung ke dua device ini Isi aplikasinya juga sama Karena gue menggunakan Apple ID yang sama Jadi gue samakan aja tuh isinya Cuman sebagian ada yang gue delete-deletin Dan sebagian ada yang tidak ada di 14 Pro Seperti game Viva tidak ada disini Di 14 Pro hanya ada di iPhone XR Nah, perbedaannya ini adalah penyimpanan-penyimpanan Dimana aplikasi, iOS, foto Nah, foto gimana? Fotonya karena gue menggunakan iCloud Ini pasti akan susah nangkep nih Awal-awal nih Oke, jadi kedua ini Kalau kalian perhatikan Ini tuh aplikasi isinya Untuk iPhone Storage Isinya aplikasi Lalu, kenapa ada foto disini, Bang? Ya, foto Fotonya ini gue bikin keduanya tetap ada Tetapi, catatan dengan catatan Fotonya ini tuh jatuhnya stream Tidak on device semuanya Kalian bisa lihat perbedaannya Foto yang ada pada iPhone XR dan 14 Pro Kenapa lebih sedikit yang ada 14 Pro? Lebih banyak yang pada bagian iPhone XR Kalian bisa lihat Kenapa kayak gitu? Ya, karena sebagian foto dan video Gue download yang ada di iPhone XR Ya, tetapi di iPhone 14 Pro tersebut Tidak gue download Jadi, adanya di mana foto tersebut? Adanya di iCloud Karena gue udah konfigurasi Jadi stream Alias sinkronis otomatis Dan gue streaming jatuhnya Ketika gue perlu Gue akan download Dan akan save di foto tersebut Tetapi, apabila gue nggak perlu Dia akan langsung tarik lagi ke iCloud Ya, kalian bisa lihat perbedaannya Itu berlaku ke semua aplikasi Yang memiliki 2 model iCloud dan iPhone Storage Oke, kenapa gue bicara begitu? Karena sebagian aplikasi juga ada kok yang ke iCloud Waduh, makin muter-muter nih kayaknya ya Makin bingung ya Bentar, bentar Gue kasih analogi yang gampang ya Oke, analogi yang gampang ya Intinya iPhone Storage itu isinya Penyimpanan iPhone kita Dimana Di dalamnya Bisa ada sebagian dari iCloud Bisa juga tidak ada Sama sekali dari iCloud Hanya ada dari si device tersebut Contohnya Semisalkan aplikasi Lightroom ini Di 14 Pro ya Lightroom ini kan ada data ya Setiap aplikasi itu memiliki data di dalamnya Mulai dari hasil-hasil kerjaan kita Contohnya kalau Lightroom ini Berarti kan foto-foto editan kita gitu Ini kan ada nih di aplikasi Lightroom Ya, jadi dia ada data juga Dan datanya ini disimpannya di mana? Datanya disimpannya di iPhone Storage Kenapa nggak ada di iCloud? Ya, karena memang Software Lightroom tersebut Tidak memerlukan penyimpanan Cloud Dia hanya memerlukan penyimpanan Device Storage-nya aja Atau iPhone Storage Karena Lightroom itu kan Berupa akun ya di dalamnya Seperti itu Oke, paham sampai situ? Jadi analoginya untuk iPhone Storage Isinya itu adalah Data-data yang ada pada iPhone Ya, that's it Nggak lebih Oke, isinya Sebagian ada yang dari iCloud Sebagian juga ada yang tidak Kayak gitu Ini udah paham belum nih sampai sini nih? Agak muter-muter nih soalnya nih Karena emang gimana ya? Agak susah juga gue jelasin nih Tetapi intinya iPhone Storage Sama iCloud Storage itu berbeda Oke, sekarang kita masuk Ke pembahasan iCloud Storage iCloud Storage itu apa sih? Ya, sebenarnya sama Pada dasarnya Dengan kayak Google Drive Dan lainnya iCloud Storage itu intinya cloud Ya, data-data yang ada pada cloud gitu loh Tidak ada di sini nih Tidak ada di device Adanya di mana? Di servernya Apple Makanya iCloud itu juga bisa kita akses Melalui browser Ya, dengan menggunakan iCloud.com Seperti itu Kalian tinggal login Dan akan muncul tampilannya seperti ini Kayak gitu iCloud Storage itu adanya di mana? Adanya pada bagian profile Ya, lalu di bagian sini Ini kan menggunakan Apple ID yang sama ya Alias satu Apple ID Ya, di bagian sini ada iCloud nih Isinya sama Ya, jelas Pasti sama Karena gue menggunakan Apple ID yang sama Jadi, apabila yang gue menggunakan Aplikasi yang sinkronis ke iCloud Berarti Dia akan langsung otomatis sinkronis nih Dan akan muncul juga Di iPhone 14 Pro gue Kayak gitu Karena ini satu akses Alias satu Apple ID Oke, sekarang kita masuk ke bagian show all Nah, di sini tuh ada data-data ya App using iCloud Namanya aja udah App using iCloud Berarti aplikasi yang menggunakan iCloud Seperti tadi udah gue bilang di awal Terkait iPhone Storage Sebagian kenapa ada yang dari iCloud? Ya, karena ini Karena aplikasinya memerlukan iCloud Gitu loh Di sini ada banyak ya Cukup banyak Terutama aplikasi-aplikasi dari iPhone-nya langsung Atau aplikasi bawah Apple Di sini ada foto iCloud Drive Dan lain sebagainya Kalian bisa lihat Dan kalian pun Bisa mensortir nih Apabila aplikasi tersebut Tidak perlu Dan tidak penting Untuk sinkronis ke iCloud Kalian bisa di-disable aja Kenapa? Ya, contohnya misalkan Safari Kalian gak perlu sinkronis nih Dalam arti hal Ketika kalian mengakses Safari di iPhone 14 Pro History-nya Tap-tap-nya Dan lainnya Itu Kalian gak perlu nih Dia sinkronis nih Apabila dia sinkronis Berarti kan di XR Juga bisa diakses tuh History-nya dan lainnya Kayak gitu Jadi kalian gak usah enable Kalian disable aja Kayak gitu Tapi itu balik ke kebutuhan ya Kalau gue enable semua Karena gue cukup orangnya maunya mudah Maksudnya ya Kalau gue gak akses di iPhone XR Semua data gue harus ada juga nih Yang dari iPhone 14 Pro Kayak gitu Itu kan fungsinya iCloud Adanya di tengah-tengah Menjembatani Antara iPhone Storage Yang berbeda ini Dengan berbeda data Dengan berbeda aplikasi yang di-install Gimana caranya Bisa masuk kemana-mana Apabila kalian menggunakan iPad Macbook Ya datanya akan sama Isinya Sinkronis semua Itu iCloud Storage Ya Dan seterusnya Semua aplikasi akan kayak gitu Dan ingat Ini gak semua aplikasi ada Contohnya kita cari Lightroom disini Apakah ada Lightroom? Tidak ada Karena Lightroom tidak membutuhkan iCloud Kayak gitu Jadi memang yang menggunakan iCloud ini Memang aplikasi yang memerlukan iCloud Oke Kenapa Lightroom tidak ada bang? Ya karena Lightroom itu berupa akun Tadi udah gue jelaskan Di dalamnya itu kita harus login Berarti Sinkronisnya dia adalah akunnya Bukan device-nya Bukan Apple ID-nya Akun Lightroom-nya Kayak gitu Kecuali kayak WhatsApp WhatsApp ya Kenapa WhatsApp membutuhkan? Karena WhatsApp butuh penampung baru Untuk membackup isi chat kita Isi media di WhatsApp kita Jadi WhatsApp menggunakan iCloud Ya karena dia butuh penampung lagi nih Gak mungkin hasil backupannya Disave di device Akan repot Ketika kalian mau pindah device Ribet kan? Gitu Perlunya iCloud ya Kayaknya video ini Terlalu deep ya Pembelajarannya Tapi intinya Gue bener-bener Pengen kasih tau ke kalian Perbedaan antara iCloud Storage Dan iPhone Storage Kayak gitu ya iCloud itu isinya apa aja Nah sekarang gue kasih tau iCloud itu isinya apa aja Tidak hanya aplikasi yang sinkronis Dengan iCloud Adanya iCloud backup Ya iCloud backup ini buat apa bang? Ini membackup semua Isi data iPhone lu Ini iPhone lu semua ke backup disini Jadi lu mau login dengan device yang berbeda Asalkan Apple ID lu sama Yaudah Data lu akan balik semua Contohnya seperti ini Sama-sama ada data 14 Pro Sama-sama ada data iPhone XR Kayak gitu ya Jadi apabila gue login nih Apple ID gue di iPhone yang lain lagi Ya isinya akan sama Isinya akan itu-itu juga Ini pentingnya iCloud ya Ini gue ngerasa Apple juaranya di bagian ini Karena ini ekosistemnya Apple gitu loh Jadi ini sangat-sangat ngebantu banget Dimanapun gue login Apple ID gue Datanya akan langsung balik Dan akan langsung normal gitu Itu pentingnya iCloud Storage Dan iCloud Storage ini sebenernya berlangganan ya Kalau free-nya itu cuma 5GB Belit amat ya Ya free-nya itu cuma 5GB Kalau kita lihat disini Manage Storage Dan kebeneran gue udah berlangganan yang family sharing Jadi ini sebagian besar datanya bukan punya gue Sebagian besar datanya punya keluarga gue Jadi ini family usage Yang artinya family usage ini adalah Konsumsi pengguna device keluarga gue yang lainnya Disini kalian bisa lihat ya Beda-beda ya Ini yang data gue Alias Apple ID gue Ini Apple ID saudara gue Dan lainnya Mengkonsumsi data sekitar segini Kayak gitu Oke paham ya Disini manage account storage Berarti memanage data-data yang tersimpan juga nih pada iCloud Mulai dari foto Backupan ICloud Drive Dan lain sebagainya Apabila kalian tidak penting Dan tidak rasa butuh lagi Ya kalian juga bisa delete kok Contohnya ini Kalian bisa delete data juga Kalau kalian gak perlukan Kayak gitu Tapi kalau kalian perlukan ya gak usah di delete Seperti itu ya Kalau manage storage ini hampir sama lah Dengan iCloud backup tadi yang udah gue jelaskan Pada intinya dia menyimpan data-data kita juga Yang dari device juga kesimpan disini ya Contoh nih WhatsApp ya WhatsApp ini adalah backupan data Backupan data Oke tadi kan gue jelasin ada yang free dan berbayar Yang free itu 5GB dan untuk kita change storage nya kita tinggal pilih change storage plan disini Nah ini ya ada 50GB, 200GB dan 2TB ya Tapi gue menggunakan yang Apple One Jadi gue mendapatkan iCloud Plus with 200GB gitu Jadi gue menggunakan service Apple One kebeneran Seperti itu Dan kalian bisa lihat disini pilihannya sesuaikan kebutuhan kalian Honestly gue bayar tiap bulan hanya untuk penyimpanan kayak gini doang sih Jujur Biar mudah aja sih Kayak gitu Oke sekarang kita masuk ke foto Ya settingan foto itu ada di settingan Lalu kita pergi ke foto disini Nah ini kan synchronize nih ya ke iCloud ya Ini synchronize nih ke iCloud gitu Jadi kita ada 2 pilihan nih disini Optimize iPhone Storage atau Download and Keep Original Nah kedua ini berbeda Sangat-sangat berbeda Gue contohkan kita balik lagi ke setting sini Lalu kita ke profile Lalu kita ke iCloud Lalu kita pilih foto Oke Nah disinilah dia memiliki data 67GB Data hanya untuk foto saja dan video Gede sekali Dan disini ada in iCloud Berarti ada di dalam iCloud 5000an foto dan 1000an video Ya status synchronize nya 27 menit yang lalu Oke Kenapa gue memilih optimize iPhone Storage Yang tadi gue udah jelaskan di awal Kenapa di iPhone Storage ada perbedaan foto Kapasitas fotonya berbeda Ya karena yang tadi gue jelasin Sebagian data foto gue Tidak ada di iPhone gue Meskipun gambarnya ada Ketika gue tap dan dia loading Dia baru ngedownload Tapi apabila gue gak buka-buka lagi Dia balikin lagi tuh ke iCloud Kayak gitu Cara kerjanya si iCloud Kalau misalkan gue pilih yang download And Keep Original gimana bang? Cara kerjanya adalah Ini lumayan memakan iPhone Storage Dan ini tidak dianjurkan untuk pengguna iPhone Storage yang kayak 16GB Atau 32GB Atau bahkan 64GB Ya tidak dianjurkan Karena foto original nya itu Ada di iPhone Storage Dan kalian bisa lihat statusnya Downloading 4000 original Jadi original nya itu kebagi 2 Original nya ada di iCloud Ada di iPhone Storage Gitu Tetapi semuanya itu balik lagi Apabila temen-temen ingin Membebankan data tersebut Di iPhone Storage Silahkan aja Maka dia akan mendownload Source Atau isi foto dan video iPhone kalian Ke iPhone Storage kalian Ya gitu Tetapi kalau yang optimize iPhone Storage Kalian itu Santai aja Dia automatic terus Sinkronize ke iCloud Setiap foto-fotonya Jadi kalian gak harus Tiap minggu Atau bahkan tiap hari Nge-backup iPhone kalian Benernya Gue lebih cenderung Suka yang optimize iPhone Storage Karena cukup sangat memudahkan Tetapi kerugiannya Kita harus memiliki Kapasitas iCloud Storage Yang tinggi Karena dia Otomatik terus tuh Kayak gitu Kenapa gue buat video ini Karena masih banyak yang Belum paham Beranggapan Ketika dia sudah Berlangganan iCloud Storage iPhone Storage nya itu Akan lega Kapasitasnya Enggak iPhone Storage Kapasitas 64GB Yaudah tetap 64GB Beda dengan iCloud Storage Seperti itu Jadi ini memang dua Apa ya Dua sistem Dua komponen Yang berbeda Tapi semoga Penjelasan gue tadi Cukup menjelaskan Teman-teman semua Karena memang Seperti itulah Kondisi dan cara kerja Serta fungsi ICloud Storage Dan iPhone Storage Yang jauh berbeda Tapi saling berkesinambungan Semoga Dengan adanya video ini Kalian bisa memahami Dan paham Fitur fungsinya Oke Silahkan Sebarkan video ini Ke teman-teman semua Yang belum tau ICloud Storage Atau iPhone Storage Juga Kalian kasih tau Video ini Dan jangan lupa Buat teman-teman semua Yang udah nonton video ini Like video ini Share video ini Ke sosial media kalian Di grup WhatsApp Di TikTok Apapun kalian share aja Sebanyak-banyaknya Dan pastikan kalian Mendukung channel ini Dengan cara Men-subscribe channel ini So, see you next video Bye-bye